Halo guys, balik lagi sama gue M.G.Dalenalp Jadi kali ini gue lagi di daerah Bintaro Jadi gue mau makan Indomie 200 cabai Ini rekor karena yang paling pedes tuh selama ini yang gue tau tuh cuma 150 cabai Dan cubi teh Bintaro ini mengeluarkan yang 200 cabai dong Jadi doain aja semoga gue sehat-sehat aja abis makan ini Dan abis itu gue juga mau makan seblok samyang Banyak deh pokoknya makanan kekinian disini Jadi kita langsung masuk aja dan liat tempat dan makanan ya Yuk Nah ini dia store cubi teh Bintaro Yang ada dua lantai kalau di bawah itu yang no smoking dan yang atas itu yang smoking Dan ini tempatnya pewe abis kalian bisa nongkrong dan bisa pinjem berbagai permainan disini Seperti stako, uno dan lain-lainnya pokoknya pasti betah banget deh nongkrong disini Jadi disini menunya banyak banget menu kekinian mulai dari kue cubit, indomie, seblak dan lain-lain Pokoknya banyak banget deh Dan ini menu terbaru mereka yang gila mengerikan banget adalah indomie 200 cabai Jadi indominya tuh emang cuma satu porsi Tapi cabainya tuh ada 200 biji Nah ini dia cabainya tuh masih seger pas diulek Udah direbus sebelumnya supaya gak terlalu pahit Dan ini pas nguleknya aduh muncrat semua cabainya Hmm gimana-gimana siapa nih yang berani makan indomie 200 cabai ini Gue sih berani Dan ini mereka nguleknya gak sampai halus Jadi masih kasar dan langsung ditaruh bersama indomie-nya Diaduk dulu sedikit lalu ditambahkan di topping atas indomie-nya Sampai ketutupan semuanya Gak keliatan mie-nya lagi Ini sih namanya makan cabai pake mie nih Bukan mie pake cabai Next masih edisi pedes-pedesan gue pesen seblak samyang Jadi ini seblak samyangnya level pedas banget Gimana nasib gue nanti ya makan ini dua Jadi ini samyang pakai kaldu, bumbu seblak, bumbu samyang itu sendiri Dan nanti ditambahin cabai lagi Nih cabainya untuk level pedas banget Emang gak terlalu banyak sih Cuma ya samyang itu kan udah pedas ya Jadi ditambahin cabai dikit aja itu jadi pedas banget Dan ini isinya ada sosis, bakso, telur, kerupuk, ayam suwir, samyang Dan nanti disajikan dengan kerupuk yang masih garing di atasnya And then namanya juga Cubite ya Pasti mereka menu speciality-nya adalah kue cubit Nah gue pesen dua varian Yang pertama itu ada bubble gum setelah mateng Lalu ada red velvet yang matang Sebenernya kata mereka Mereka rekomendasiin tuh yang setengah mateng dan tiga perempat mateng Jadi gak terlalu mateng Cuma gue pingin yang mateng aja Dan ini tuh kalau yang setengah mateng Gue pakein mini marshmallow di atasnya Lalu untuk red velvet mateng Gue pakein topping fruit loops Gue takut masuk sini nih Nah guys, jadi tadi kalian udah ngeliat proses masaknya yang super mengerikan Gila gue gak paham lagi sih kenapa gue memutuskan untuk makan indomie 200 cabai ini Jadi kita langsung makan aja Ini adalah indomie 200 cabai Yang gue tau tuh paling parah tuh cuma 150 Dan itu pake samyang Dan ini mereka coba buat geberakan baru Katanya sensasi baru Maksudnya 200 cabai Jadi ini kalian bisa liat Ini makan cabai dengan mie ya Bukan mie dengan cabai sebenernya Udah Gila gue gak bisa berkata-kata sih Ya kali ini gue gak perlu nge-review ya Karena kalian udah tau pasti rasanya Gak ada selain rasa pedes Kayak lida lo semua udah kumpulan rasa pedes Jadi lo gak bisa ngerasin apa-apa actually Ini tuh cabainya di bawah Tuh tutupan di bawah Lidahnya kayak kesengat gitu loh Kayak kesengat lebek Gue tau trek makan ini Makannya cepet aja mau jagungnya Ini cabai semua Siapa yang berani? Sebenernya gue udah selesai makan mie Tunggu ini tinggal dikit Ini tuh cabainya banyak banget loh Terus gak setai gitu loh Dan gue gak mau makan cabainya sih Gila ini udah Ini udah perawat batas menurut gue Kalau gue makan cabainya Cabainya tuh semangkok sendiri Tuh Ada si mie dikit Tapi susah banget Milihin mie diantaran cabainya Noh Jangan bangda Anj Bibir gue tuh sampe kedutan gitu loh Kayak jantung gue tuh pindah Ke bibir Kedutan Pergi loh Pergi Ini untuk menetralisir Gue makan dessertnya dulu kali ya Jadi namanya juga jubitnya Mereka 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 menjual kue jubit Dan ini gue pesan Kue jubit Sebenernya gue udah pernah nyoba kue jubit mereka Lagi di bazar Di Grand Indonesia Dan rasanya oke Menurut gue Nih Agak reda Ini babel Gubit banget sih Ini yang red velvet gue mesennya yang mateng Atasnya toppingnya Clothloops Enaknya disini Mereka ada berbagai dessert Yang bisa langsung neutralisir Dan ini gue langsung turun banget sih Pedasnya Berarti saya langsung turun Walaupun nyisa Monster shake green tea Isi ya tuh ada Nah yang gue pesan ini adalah Rasa green tea Dengan topping Kit Kat Poki Ice cream vanilla Dan ice green tea blend Lalu minuman kedua yang gue pesan adalah Supreme durian juice Dan ini mereka menggunakan durian asli Jadi emang wangi banget Dan ice creamnya itu juga durian Jadi kalau kalian penyuka durian Pasti ini puas banget deh minumnya Karena pedas gue udah agak turun Gue mau makan ini Ini ada sebelak samyang Gue belum pernah nyoba sebelak samyang sih Yang sejauh ini yang gue makan tuh ya Sebelak Bandung biasa Dan ini mereka pake sebelak Eh pake apa? Anjir gue gak usah mikir lagi Lagi samyang Dan dikasih cabai lagi Ini kofinya gak main-main Cepaci Sekarang gue abis makan yang 200 Bagi gue tuh ini Gila lah Kalo ya jatuh banget sih Ini menurut gue gak pedas sih Enak sih menurut gue nih Sebelaknya Kayak samyang aja udah enak Ini dijadiin sebelak 2 kali lipat sih enaknya Kalo kalian mesen indomie yang 200 cabai Kalian tuh harus ngisi form Gue baru kali ini sih Makan pedas harus ngisi form Jadi Cubite ini gak bertanggung jawab Kalo misalkan kalian kenapa-napa Dan emang pasti ditanyain dulu sih Kalian yakin gak mesen 200 cabai? Suapan terakhir Nah jadi sampe situ aja Pro kue kali ini Gue peringatkan Tau limit kalian masing-masing aja sih Kalo misalkan kalian emang Gak buat pedas Atau ada penyakit Mah Jangan coba-coba Ini gue emang gila aja Jangan diikutin Ini buat Entertain aja Gue tau kalian semua Seneng kan Kalo misalkan ngeliat Orang tuh makan pedas Dan tersiksa Dan kalo emang kalian berani Langsung datang ke Cubite Bintaro Easy form Dan makan tuh 200 cabai Indomie Dan tadi Kalo misalkan Kalian emang gak buat pedas Kalian coba deh Sebelak Samyangnya Ini enak Berumpah banget Yang gue datang kesini Tempat Tongkrong yang asik Dengan makanan yang enak Dan murah Karena harganya Pesaran Rata-rata 20 ribuan Sama 30 ribuan Jangan lupa like Comment Share Subscribe My channel Dan jangan lupa juga Cek Instagram gue Karena gue akan Post juga nih Tentang semua makanan ini Di Instagram Dan rekomendasi Makan lainnya Di Instagram gue MG DALENAV See you next vlog Bye Terima kasih telah